Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan panen terakhir tomat varian gamara atau tomat mawar setelah selesai panen tanaman langsung dicabut dan dirotasi atau diganti dengan tanaman cabai tujuan utama dari rotasi tanaman adalah untuk pengendalian hama agar lebih mudah serta peningkatan kesukuran tanaman dan produktivitas tanaman nah ini tomat gamara ya teman-teman merupakan salah satu tomat varietas hibrida yang populer ada keunggulan tomat gamara ini antara lain produktivitasnya tinggi saat panen perdana hasilnya lumayan banyak padahal saya menanam hanya beberapa pohon itu pun hanya ditanam di pot kecil dan di polybag tapi buahnya bisa lebat dan kali ini panen yang terakhir dan merupakan panen yang keempat kali buah tomat gamara memiliki bentuk yang cantik tekstur buahnya halus dan rasanya segar keunggulan lain tomat gamara adalah tahan hama seperti virus kemini dan layu bakteri tomat gamara juga mudah beradaptasi artinya dapat tumbuh baik di berbagai kondisi lingkungan baik dataran rendah maupun di dataran menengah nah ini tanaman tomatnya yang akan diakhiri masa tanamnya dan akan dirotasi dengan tanaman yang lain ini sudah dipersiapkan tanaman capi rawit yang biasa buat sambal bentar lagi akan berbuah jadi tak perlu menunggu lama untuk bisa kita panen nah kalau yang ini tomat yang di planter bag numpang sama pohon alpukat akan dicabut juga dan sudah dipersiapkan tanaman capi rawit varian japlak yang biasa buat ceplusan makan gorengan ya teman-teman ini akan ditanam di sebelah sini nah kalau yang ini yang ditanam ditanam di polybag kecil akan dicabut juga tanaman tomatnya dan sudah ditanami dengan capi rawit sekarang saya panen dulu semua tomatnya walaupun ini panen yang terakhir tapi masih banyak juga tomatnya dan ukuran buahnya juga tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan panen yang pertama karena kondisi media tanam bekas tanaman tomat masih subur maka tak perlu dibongkar langsung ditanami dengan tanaman cabai tapi perlu penambahan nutrisi atau pupuk agar tanaman cabainya bisa tumbuh dan berbuah lebat juga alhamdulillah sudah dipanen semua tomatnya dapat segini bisa untuk mencukupi kebutuhan dapur sekarang saya akan mencabut pohon tomat yang ini saya potong dulu dan nanti mencabutnya hati-hati karena sudah ada tanaman cabai nah ini sudah selesai nanti akan dibuat kompos ini sudah dipotong-potong kecil jadi semuanya bisa dimanfaatkan jadi pupuk padat yang tentunya bagus untuk kesukuran tanaman kita berikutnya akan saya update setelah beberapa hari nah tampak seperti ini setelah dilakukan rotasi tanaman yang bagian sini tadinya ditanami tanaman tomat sekarang ditanami cabai rawit dan lain-lain tujuan dilakukan rotasi selain untuk bisa mengendalikan hama tanaman lebih mudah bisa juga untuk meningkatkan produktivitas tanaman kita selain itu tanaman kita juga lebih bervariatif ya teman-teman tidak melulu tanaman itu-itu saja selain tanaman cabai rencana nanti di bagian depan akan saya tanami dengan tanaman strawberry ini saya baru menyemai strawberry mencir dari biji buah segar teman-teman jika penasaran cara menyemai strawberry dari biji buah segar nanti saya akan buatkan tutorialnya di lain waktu nah nanti tanaman stroberinya akan ditanam di bagian depan sini memakai pot ini terlihat perkembangan tanaman cabai rawitnya subur dan sudah mulai memasuki fase generatif ini terlihat sudah mulai berbunga jadi tak perlu menunggu lama untuk kita bisa panen karena kita memaksimalkan lahan walaupun berkepun hanya di tempat terbatas dan seadanya baik teman-teman cukup sampai disini video kali ini terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya berkepun mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman yang hobi berkepun tapi lahannya sempit jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like jangan lupa subscribe, komen, dan share sampai di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati